Insya Allah, kawan-kawan, dingin banget, segernya kan kawan-kawan Nah, itu sawung si ibu tadi kawan-kawan ya Ini dengan Hanjuang, Hanjuang Pesi, Pan Hanjuang Pesi, Pan Akarna Kuat Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum Aduh Abah, Mas, ini nunjunaraon Oh, moyan Memang kawan-kawan bisa kita lihat sebentar ya Pemandangannya ini memang sangat luar biasa nih ya Tuh Jadi si Abah sama si Emah sedang menikmati Indahnya sinar matahari pagi yang terbit dari sebelah timur Ya, dan menyoroti kepada gunung sebelah sana kawan-kawan itu Ya Abah, Emah, ya saudara maun-maun, ayina itu Nuju Rirena, ini menuju Agung Pare Oh, Agung Pare, Abah itu menuju Serada Santai Santai Iya, iya, kamu emah Iya, kamu emah Iya, kamu emah, ya teh ya Iya, kamu emah teman-teman, ya Cipu emah Emah, emah, ya tehnya Aduh lumayannya Emah, emah, emah Emah, emah, emah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kembali kembali oh 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 gitu sakit jadi cangkeng oh mohon mohon kurang dulu oh gitu mohon mohon hahaha ini cuma ada satu rahmi dua bumi oh gitu mohon 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 oh ini dia kalau itu dia sawah oh mohon mohon iya itu titipan dia buat ibu irah hubner di belanda nah apa halim oh halim hahaha hahaha saya ibu 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 hahaha kalau barang-barang hahaha sebalik Jokowi sebutin hahaha hahaha ya doakan peranjang umurnya ya teman-teman Tici Anjur Tici Anjur Tici Anjur langsung mohon hahaha mohon hahaha Tici Anjurnya mohon eh teman Tici Ibu Ira emak Tici Ibu Ira di Belanda ya teman Artos Belanda Ibu Ira mohon doakenya Ibu Ira nanya mohon maka tuh mak Assalamualaikum Waalaikumsalam maka 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 ikonnya gede banget si ibu ya Allah wah masih ada ke sebelah atas kawan-kawan jadi kita akan jalan lagi ke atas kawan-kawan ya kita gas pokoknya kawan-kawan Masya Allah ini mah 160 derajat wuhh berat pokoknya kawan-kawan ini metanjakannya berat banget dah bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Masya Allah lihat dulu masjidnya waduh waduh ada musholla nih waduh kawan-kawan akhirnya saya sampai ke musholla ini ya nah kawan-kawan tadi saya berada di bawah sana kawan-kawan Masya Allah tinggi banget ini ya ini belum tengahnya kawan-kawan untuk mencapai kampung lemah nendet ya wuhh Masya Allah rumah ini benar-benar berada di ketinggian kawan-kawan dan melihat kesana waduh pemandangan yang sangat ajib yaitu ikan Mas masuk ke dalam pipa paralon aduh ini ujung musholla ini agak ngiri-ngiri sedap tuh kan bener kan udah udah ini udah retak tuh ya ujungnya udah retak karena memang dia udah terlalu pinggir sekali ini tuh eh agak ngeri ya kalau sampai ke bawah langsung ramit-ramit jeng bayi deh Masya Allah Masya Allah dan saya pun semakin meninggi ke atas dan semakin haeho Masya Allah wuhh dan akhirnya sampai ke eh pemukiman yang keberapa ini nggak tahu lah ya pokoknya mah tinggi banget ini Masya Allah Masya Allah waduh ada pos ronda lengkap dengan kasur dan bantal kawan-kawan luar biasa huh Assalamualaikum Masya Allah Masya Allah Masya Allah waakbar mas kosa pada kemana masya Allah Masya Allah waakbar luar biasa kawan-kawan sangat luar biasa Garut ya nah jadi ini pos ronda kawan-kawan tuh orang duduk disini sampai memandang kesana ya wah ada si akang ini mohon namanya ngalahnya mana tete pak dia seserah kakek elang-elangan kegedakan oh kango tihang nak oh buat tiang untuk mengusir burung Masya Allah bapak ini paling mana ya bumi nak bapak iya oh itu 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 sudur longsor di payun ini mana pak apa iya iya pukulnya ke gusur longsor yang kutur sameter dari sekarang tak apakan ini iya iya oh ini ayah dipindah ke pahalipan dia digeser oh lupa minta digeser maaf duka kumaha tidak ayah mau jauh tapi alhamdulillah pak itu di pelakang ini ini kita tangkalan keku bapak ini kita itu diteg di pelakang ini pak kali dia pak ditanam tanam-tanaman yang sekiranya bisa membuat tanam 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 Hai 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 Panhuang besi Panhuang besi Panakarna kuat-kuat seur gitu ini nateh akarnateh diantara tetanggalan panbenten jadi dia nangka sareng iya buah benten akarnak iya nangka nangkapan ngais seperti senalem lengkeng ngais gitu jadi karena hati di Cepengan kuatnya banyak itu nangkupami buah mah paling seerti lu opat itu ya bapak mana sawah nak ah toh gado Hai cuman kengeng dua gintal di base mana sawahnya paling mana Pak itu tadi balik hitamu ayat tetang tanu ayat plastik hmm sampai di bahan nah jadi emasir lewat-lewatnya Hai upami lalerman tadi kotan tadi kampung pami memang katalodok maki Oh gitu tapi abik kamu hari tidak ragi demukti untuk untuk sikak keting Oh iya ada dua hal nantabataan upami di depan seuruh kan aduk-aduk kebun pitik eh tetapi akibat tetapi nah etak merenbangnya pupuk kan nah itu dia bah yang membuat menjadi banyak lalat adalah dari pupuk jadi sudah jelas sekarang bah ya ayah sodako nya di ibu irah hubner di Belanda wangat atau lumayan berdoa kemana etamati ibu irah hubner di Belanda Cenah kangjeri bagi kun ke masyarakat di perkampungan sejak sodako Oh iya Alhamdulillah ditampi ya sodako nasi jantan amal ibadah amin 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 masyarakat ya maka tunya banyak abdi badai kapalih badai kapalih dianya maka Assalamualaikum jadi ternyata si Mastu Wong Purworejo katanya yang sedang merantau ke sini ya karena istrinya ada kebetulan orang sini dan perkampungan yang saya tuju masih ada di sebelah atas sana kawan-kawan jadi belum selesai misi saya nih dalam mengeksplor kampung lemah nendet ini Masya Allah masih banyak tuh masih di atas ya Allah kelihatannya ada saung kawan-kawan dan bagaimana kalau saya duduk dulu disana sebentar ya karena sangat lelah sekali dan panas juga kawan-kawan nih nah ini ada ada saung yang akan saya gunakan untuk beristirahat sejenak Assalamualaikum wadah orangnya wadah orangnya Dek menuju naon ternyata ada si ibu disini eh ibu Haji pada kemana ibu Haji pada ameng itu ibu Haji gaya pisah nih pake acuk berem hehehehehe enggak deh ibu Haji bisa gemis ibu Haji ya itu ibu Haji ya hehehe assalamualaikum hehehe ayah si ah Dekaset ya hehehe 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 bu punten ibu tenuju naon ya ibu tadi dia tebutah hehehe menuju tunggu sen ibu ma oh tunggu naon bu nupiit oh tunggu manupiit nupiit hehehe ya jadi banyak sekali masyarakat disini ya yang pada hari ini sedang eh menjaga padinya dari serangan hama emprit ya bu ya bu itu memang cukup mengganggu itu bu emprit bu iya iya oh jadilah men kalau dibiarkan habis padi ibu gitu hehehe oh gitu ya hehehe kalau ibu rumahnya belah mana jauh ibu mah dibawah dibawah bu iya oh saya juga dari bawah ngos-kosan gimana si ibu kesini ya Allah bu hehehe ya ibu suka nginep pisau ini enggak enggak hehehe bu kalau disini suka ada bebi hutan enggak bu yang menyerang padi hmm suka ada juga ada waduh hehehe bu ini ada titipan dari ibu irah hubner di Belanda buat ibu nah bu mudah-mudahan manfaatnya punya mangga sejak sodakoh bu hehehe mudah-mudahan manfaatnya punya iya kamu buka puasa hehehe mangga tuh ibu Assalamualaikum Assalamualaikum jadi dari mulai saung si ibu ini ya sampai dengan ke sebelah sana kawan-kawan banyak sekali petani yang menjaga padinya ya ya kalau saya jadi burung umplit juga keder disana diusir lari kesini disini diusir juga ya dari sana diusir lari ke bawah dibawah juga banyak banget tuh orang yang patroli ya elah kata dia hidup gua belangsak belangsak amat kata dia padahal gua ke bawah karung belangsak amat katanya ya elah nah itu saung si ibu tadi kawan-kawan ya eee air yang mengalir di sekitar sini kawan-kawan itu berasal dari gunung sumul nah ini dia gunungnya kawan-kawan nah ya padahal di tempat saya berdiri ini di ketinggian banget tapi ternyata pasti ada yang lebih tinggi lagi ya ya jadi gunung sumul itu memberikan eee air untuk pengairan di sawah ini dan ini dia airnya kawan-kawan jernih banget ya tuh airnya kawan-kawan yang pasti jernih banget ini airnya Masya Allah nah kawan-kawan saya sangat penasaran ingin sekali memegang bagaimana rasanya air ini maksud saya apakah dingin atau biasa-biasa saja coba kita lihat insya Allah kawan-kawan dingin banget seger dekat kawan-kawan buset dah ini airnya mana bening banget ini asli saya udah pengen huyang aja disini nyepur kayak kembok nah airnya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah yah yah elah mudah-mudahan saya kuat kuasa hari ini kawan-kawan eh langsung dibalur-balur kesini biar seger banget wah saya rasa cukup kawan-kawan ya terik panas begini kuasa-kuasa lihat air begini kayaknya aduh bawaannya kawan-kawan dah udah pengen main banget ini yah elah jernih banget airnya mana dingin udah kayak es aja sepertinya kalau pemadam kelaparan disini kawan-kawan maknyus banget kawan-kawan hmm bismillahirrahmanirrahim wah ada bocah ini mau kemana kah sep? wah ternyata ada ibunya ibu balik kemana? ibu balik kemana? oh balik kemana? balik ke lemak oh mohon banget ibu sepanjang selokan ini kawan-kawannya air kan banyak banget Masya Allah Assalamualaikum pak dawang pak oh moyan pak wah elah panas pak bismillahirrahmanirrahim Allah wakbar wadah siraturahmi ah pak kapalidiyo Masya Allah di tempat saya berdiri ini teduh banget karena di belakang saya ada pohon besar dan kesana agak panas kawan-kawan Masya Allah Assalamualaikum pak Assalamualaikum pak udah emang ya pak? Alhamdulillah waduh Eta foto saya Eta pak? jabar ngabret boro-boro ngabret pak ngabret soalnya namun di Eta pak namun di asfal gitu bahnya itu di asfal memang malah ngabret bah ah elah tulisannya jabar ngabret tuh siapa tuh bah didia sabar bumi ya pak bunten suur pak bah sahurna didia teh ayah batu batu namun bah? batu geleger batu geleger namunnya tadi bahari batu geleger teh bah tipe bayu namah sana di kandak wae pak oh jadi batu berbunyi katanya mengeluarkan bunyi gitu bah kumah apa bunyinya apa? ngabret oh nge geleger gitu paling mana pak tempatnya? sebesar apa batunya pak? ageng udah pesan pak ustad wah oh sama dengan rumah itu gedenya? mohon oh jadi suka gerr gitu bah mohon tipe bayu ndak ayah nama duka oh gitu keras bah suaranya bunyinya? abah pernah mendengar? mohon tipe bayu jam berapa bah biasanya bah? sama ayah siang oh gitu setiap hari bunyi? mohon tipe bayu ayah nama tas iya dah tuh oh gitu bah jadi gimana gerr gitu bah bergemuruh gitu bah terus berhenti lagi mohon oh nah kawan-kawan itu ada batu apa? apakah itu batu merupakan penutup lubang daripada mungkin ada lapak atau apa namanya magma di dalam gunung ya mungkin dia ingin keluar tapi tertutup oleh batu itu sehingga mungkin batu itulah yang menjadi berbunyi mungkin gitu bah secara ilmiahnya tapi saya juga tidak tahu bah sugan bah ada cek orang dia tuh naon itu sugan legenda gitu ah buka pada kosah nes itu ayah naon ya bahas tadi di ntar naon atau kerja? nah kuliah ya apa? kuliah naon bah? ya kebun gitu macu bah oh gitu bah bah ya enakan sasisah om bah ya mudah-mudahan segala amal baik kita dilipat gandakan oleh Allah ini terutama ini bah ini dari Ibu Irahubner ya di Belanda sejak sodako mohon mohon ha 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 mohon 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 ternyata di rumah sekitar si bapak ini cuma ada dua rumah ya tapi ini rumah yang ini ajib banget pemandangannya kawan-kawan, ajib banget nih ya uh sepanjang jauh mata memandang sawah dan pegunungan yang sangat indah saya akan diantara oleh pak ustad untuk melihat batu geleger yaitu batu yang sangat legenda di daerah kampung lemah nenet eh lemah nenet ini ya karena batu itu mengeluarkan bunyi kawan-kawan ada di gunung padang batu bisa berbunyi tapi itu karena dipukul memang dia ada iramanya nah kalau ini dia berbunyi sendiri menggelegar gitu loh makanya disebutnya batu geleger katanya si dekat kata pak ustad mana pak ustad ah enggak dah pak ustad kalau gitu mana tunjuk sekali lagi pak ustad biar orang-orang tahu waduh pak ustad ada padi kuning oh yang padi kuning pak ustad kalau gitu terima kasih banyak pak ustad aduh menyerah pak ustad jauh banget tuh kata si abama tadi dekat-dekat itu jalan kesana satu kilo ada pak ustad iya iya 500 meter paling kepanas begini ya Allah ya jadi berada di pojok sana kawan-kawan enggak ada ah saya sampai kesini aja udah berkilo-kilo kawan-kawan jalan ya saya silaturahmi dulu kesini pak ustad ya ke warga-warga sebelah sini nih ya Assalamualaikum mana nih warga-warga sini nih ya aduh Masya Allah Masya Allah ini disini tadi di bawah ada dua rumah disini ada satu dua tiga empat rumah kawan-kawan ya tuh empat rumah Masya Allah jadi rumah yang empat ini disana sawah disebelah sini juga sawah kawan-kawan pak ustad kalau pak ustad berarti suka apa tuh namanya mengajar ngaji anak-anak disini kalau sekarang sudah anak-anak sudah pada besar pada sudah pergi ke kota lah merantau kalau dulu ya suka mengajar ngaji paling-paling sekarang ya ke masjid balik bawah nih oh itu ada musolah yang paling itu ya disana ya jumatan seminggu sekali kalau ya sholat berjamaah seperti sholat taraweh oh iya taraweh disitu pak ustad kalau dari sini jumatan kemana ya kebalik bawah bawah mana pak ustad yang musolah yang musolah disini apa ke bawah ke jalan kesana ya ke jalan kesana dari gelokan pas naik kadiep ya oh jauh apa yang tadi yang tadi mungkin yang agak kecil ya disitu ya masih di kampung ini kan oh disitu oh lampung lemah nenek oh itu suka dipakai jumatan ya oh masya Allah pak ustad ini ada sedikit rejaki pak ustad ya dari ibu irah hubner buat pak ustad sejak sodakoh mudah-mudahan ibu irah sehat dan dilimpahkan rejekinya pak ustad tentunya ya ya pak ustad amin amin pak ustad amin 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 baiklah pak ustad jadi kita tidak jadi ya pak ustad jalan-jalan ke batu geleger karena terlalu jauh pak ustad risikonya tinggi pak ustad apa yang risikonya tinggi bisi saya bocor puasa pak ustad hahaha panas pak ustad panas banget pak ustad bangga pak ustad assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati